Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anis Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anis Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP malah akan pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya, Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anis oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku. Ia menyebut dirinya menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum PKS Pak Syaiku ketika datang ke rumahnya, menjajaki bagaimana jika ia menjadi cawapres Anis. Diberitakan dari kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai koalisi perubahan untuk persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anis, maka akan membuat Anis malah gagal di Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anis akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, Ahmad Syaiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anis Baswedan.